Pemirsa Bangunan Sekolah Dasar Parakan Kondang yang berada di Desa Kadujaya, Kecepatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, mengalami retak-retak dan terancam ambruk. Retakan diduga akibat getaran dari proyek PLTA Waduk Jati Gede. Seperti inilah kondisi retakan yang berada di WC atau kamar mandi sekolah dasar Parakan Kondang Desa Kadujaya, Kecepatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Retakan bukan hanya berada di kamar mandi sekolah saja, ruang guru dan ruangan kelas pun retak meskipun retakannya terlihat kecil. Retakan ini diduga karena imbas getaran dari proyek PLTA Waduk Jati Gede yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Menurut Kepala SD Parakan Kondang, retakan berawal dari adanya proyek PLTA di Waduk Jati Gede, kaca sekolah pun ikut bergetar akibat getaran yang timbul dari wilayah proyek PLTA Waduk Jati Gede. Sementara itu, manajer proyek PLTA membantah retakan sekolah tersebut akibat getaran dari proyek PLTA. Oleh sebab itu, pihak PLTA akan merenovasi sekolah tersebut dengan sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Rasa gitu kan, dengan perkiraan dan dengan apa yang saya rasakan, terus dilihat kondisi bangunan, itu kan sebelum ada proyek ini kan tidak seperti ini. Nah adanya proyek PLTA Jati Gede ini, ternyata saya rasa waktu adanya pembelastingan atau Pak Pinam itu ada kerasa sampai ke sekolah. Sehingga bangunan ini seperti ini, ada yang keretakan, apalagi di bangunan sekolah di kamar mandi ini sangat memprihatin sekali. Kami sangat khawatir kalau terjadi sesuatu kepada siswa atau guru yang lagi masuk ke kamar mandi. Itu yang jadi khawatir saya. Sesuai dengan proposal dari sekolah, kami akan melakukan perbaikan kekamar mandi itu dianggarkan melalui kegiatan CSR. Jadi sudah ditujui dan insya Allah dalam waktu dekat nanti akan kita sudah laksanakan ketika bangunan ini sudah turun ke kamar. Pak sedikit Pak, kalau misalnya memang lembaga itu berpengaruh Pak, itu bukan hanya sekolah apa ya, rumah itu gimana Pak itu? Oh iya, karena secara umum kan getaran itu tidak akan memilih-milih. Jadi ketika nanti ada satu bangunan yang rusak, karena getaran itu otomatis tidak hanya dia sendirian yang akan rusak, tetapi bangunan di sekitarnya juga pasti akan terdampak. Tetapi kalau di sekolah ini, secara umum bangunan kelas semuanya aman dan hanya kamar mandi saja yang mengalami keretakan. Dan itu dipastikan bahwa ini bukan efek dari peledakan yang ada di LTE-ADT. Pihak SD perakan kondang berharap kamar mandi sekolah secepatnya direnovasi karena khawatir bangunan akan ambruk dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada para siswa.